Terima kasih telah menonton! Kok geli ya? What is up everybody? It is a beautiful day, back with me, Beams Aryo. YouTube channel Beams Aryo tentunya. Dan hari ada special guest lagi, Sabrina Sameh. Iya. Wow, aku tuh kayak ngeliat kamu, kayak merasakan aura Susan dengan bungkus yang berbeda. Yang ini Tomboy, yang itu feminim banget. Iya, gitu ya. Dan kamu itu seorang pembalap motor ya? Bisa diciptain sedikit? Pembalap motor itu tahun 2012 itu di drag race, drag bike, sorry. Terus road race nya 2015, terus 2019 pindah ke mobil. Pindah ke mobil? Pindah ke mobil. Pindah ke mobil. Selalom. Selalom apa ya? Selalom. Tapi tahun ini aku pindah skuter. Skuter? Grab wheels yang gas nya di sini. Skuter. Iya yang kayak gini nih. Iya. Sumpah itu ada sport balap ya? Iya ada. Tapi itu cuma di Eropa aja. Berarti kamu melakukannya di Eropa? Man that is so cool. Seru banget. Itu sampai top speednya berapa tuh kalau lagi balapan? Sekitar 190. Bullshit! No way! 200. Iya. Gak gila. Next scooter. Gila gue 40. Wuuu. 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 Kenceng banget. Sumpah. Dan itu ada giginya. Sampai gigi 5. Nanti kamu jangan macu-macu deh. Men. Gue itu ya. Kalo ngomong sama cewek yang ngelakuin sport-sport ekstrim. Gue tuh kayak merasa. Apa ya. Eee. Tertantang gak? Tertantang. Merasa jiwa gue itu gak nyaman gitu. Gak. Disaat ngeliat cowok bisa. Ada rasa pengen bersaing. Iya kan. Gue bisa juga. Gue harus bisa juga. Tapi disaat ngerasa cewe bisa itu tuh rasanya tuh 3 kali lipat. Lebih keras gitu. Kayak. Wow. Jadi kamu masih itu. Apalagi skuter bukan suatu hal yang aku sering lakukan. Aku pernah ngelakuin. Tapi aku bisa ngerasain gimana. Karena. Pertama posisi kita berdiri ya. Udah gitu. Kita hanya pakai frame yang sangat kecil gitu. Iya. Mungkin ada protection gear. Wear pack gitu. Protection gear. Kita ngerasa kita tuh lagi vulnerable banget. Kayak kebuka banget. Kalau jatuh itu. Pak. Gitu loh. Itu bener-bener kayak. Nyalip-nyalip gitu. Iya. What. Keren banget. Tapi itu udah kamu jalanin apa? Baru lagi latihan menuju. Jadi. Si skuter ini baru ada tahun ini. Dia ikut sahur MotoGP. Dia nempel eventnya MotoGP. Ini pas banget. Masih new banget berarti ya. Tadi sempat sharing sama aku. Pernah kecelakaan juga ya. Apa sih? 2018. Di Purwokerto. Itu paling parah sih. Jadi pas lepas star. Dihadang dari kiri. Kanan. Belakang. Udah. Lempar. Motor. Motor jalan. Aku juga ngebalik. Itu lumayan sih. Sekitar. 70-80 meter. Keseret kayak gitu ya. Keseret. Dan itu lagi top speed banget. Uh. Lepas star. Hentakan. Pressure. Benturan ke badan itu kenceng banget. Benceng banget. Ada yang patah gak sih waktu itu? Gak ada. Luar biasa. Alhamdulillah gak ada yang patah. Cuman tulang punggung bengkok. Bengkok. Iya. Itu kerasa-kerasa tuh udah. 2 minggu. Setelah jatuh tuh. Kerasa kayak ngilu. Satu kaki. Terus duduk gak enak. Apang gak enak. Terus akhirnya di Ronson. Oh iya bengkok ternyata. Bengkok. Akhirnya apa yang kamu lakukan? Pijit. 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 Pijit alternatif gitu. Diurut. Diurut. Gimana itu yang kamu rasain? Feel better? Sama aja? Atau gimana? Sama aja sih. Sama aja. Itu aku pijit itu di Manado 2 kali. Di Papua 1 kali. Di Jakarta 2 kali. Sakit gak di pijitnya? Enggak. Kayak di lus-lus gitu doang. Oh pake magic gitu. Nah banyak yang kayak gitu dibaca. Set 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 set. Kadang yang suka gini nih. Pstt gitu. Tapi gak ada pengaruh. Enggak. Ada yang pernah mijit keras. Diarahin. Dimanipulasi. Pernah gak? Pernah yang di Jakarta. Tapi sakit. Sakit. Tapi tetep gak merasakan. Enggak. Oke jadi. Kalau boleh. Aku berpendapat. Ini pendapat aku. Hmm. Pada saat. Tulang. Tulang itu. Kalau dibangunan. Bagaikan. Fondasi. Itu kan. Lalu di luar. Fondasi itu. Ada otot. Otot itu mungkin. Kita ngeliat tembok-temboknya gitu. Nah. Kalau kita. Pijit. Atau fisio. Itu gak membenarkan strukturnya. Yang kita sebenernya disini. Tulangnya. Mungkin. Dengan pijitan. Bisa memberikan kamu. Kenyamanan sementara. Gitu. Tapi kalau ototnya gak dikorek. Apa. Gak dikoreksi. Tetap gak akan memperbaiki masalahnya gitu. Kecuali. Memang ada beberapa tempat alternatif. Yang dia bisa menekan. Saking kerasnya. Udah masuk ke. Tulang. Untuk. Ngebalikin tulang gitu. Karena. Aku pun pernah. Merasakan alternatif seperti itu. Dan. Dia ngerti. Dan dia bisa gitu kan. Cuman kalau untuk. Sekedar dipijit. Diurut-urut. Itu mungkin akan. Rasa nyaman. Lebih lega sementara. Tapi akhirnya nanti kembali lagi sakitnya gitu. Nah. Yang kamu rasain. Dampaknya itu apa sekarang. Untuk hari ini nih. Untuk bulan ini. Yang kamu rasain tuh. Biasa dalam pesarnya. Apa sih. Dari dampak jatuh itu. Kalau duduk. Duduk. Kalau duduk tuh gak boleh. Yang kayu gitu. Kalau yang kayu. Langsung. Turut. Lino kesini. Oke. Sakit banget. Harus yang benar-benar empuk. Terus gak bisa lama. Di bagian mana sakitnya. Dari. Dari sini. Dari tulang sini. Ke ujung sini. Oke. Berarti. Sakitnya itu disini ya. Lower back ya. Kalau aku tekan gini. Sakit gak? Kurang sini. Enggak ya. Disini. Tengah sini. Alright. Coba kamu duduk sini dulu. Lihat ke arah depan. Hehehe. 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 Tangan ke kanan. Mau lihat. Mau rasain dulu. Power kamu. Di leher. Di kepal. Tahan yang keras. Tahan yang keras. Oke. Tiap orang kekuatannya lain-lain. Cuman aku cari ini. Sebuah. Lock. Iya kan. Jadi. Pada saat ditekan gak? Hehehe. Oke. Dengok sini. Oke. Tahan. Oke. Bagus. Tahan. Tahan. Oke. Ini aman ya. Ini untuk cervical atas. Aman. That's good. Sekarang tiduran. Oh. Kak tangan dulu. Warm up. Warm up. Warm up belum. Hehehe. Gimana rasanya? Painful? Sakit? Sakit. Ini 10%. Ini 10%. Kamu pencinta junk food? Banget. Suka rokok? Banget. Soda-soda? Iya. Semuanya. Tahan semua sih. Lihat dong. Susan pasti gini kan gak begini. Ini 10% juga sama. Ini kan nyambung ke organ-organ dalam tubuh. Kok gak aruh ya? Hari ini gak lucut dia. Tidak tahu. Semua yang bisa buat itu ketahuan banget. Iya. Terus gak abung-abungannya? Soda-soda ya? Ini tidak bagus untuk internal. Sakitan. Sakitan. Oh, sakit. Oh, di rumah gak sakit. Napas, napas. Hmm, ini keringetan entah lagi nih. Gapapa ya. Biar aktifasi dulu. Basok. Lepas. Lepas. Oke. Relax. Nih, bersessi. Aduh. Lepas. 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 Aduh. Gak. Kenapa? Kaget... Tapi, pergelangannya bagus, bagus banget. Biasanya ada suka deh... K merek-rek. Udah, udah ada yang masuk penuh yang nanya tersiap B. Mak. Kerek. Duh, tapas lagi, ini kayaknya bagian paling kamu benci nih. Masih sakitan ini? Betul, aku langsung ngerasain kok, berasa banget ini. Hmm, napas, tarik napas. Oke. Uh, langsung basah nih tangannya nih. Hmm. Oke. Alright, sekarang tiduran kepala disini, aman. Aduh. Kita lihat, lurusin badan. Tangan di perut aja yang nyaman, yang enak. Oh, tapi ini bagus loh, serius loh, kalau untuk kakinya nih, ini rata, very good. Enggak bengkok? Enggak. Enggak panjang sebenarnya. Ini panjang dikit, semili. Tapi enggak sampai setengah senti, enggak sampai satu senti. Oke. Relax. Relax. Ah. 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 Fatality. kaget dong tapi enggak kerasa yang terpak banget gitu ya enggak yang enggak ngetak gitu ini memang ini buat di bagian ankle pergelangan ankle nih kalau membutuh di adjust dia akan bunyi ini panjang satu milik dikit banget mesin kaki aku habis naik gunung jadi betisnya agak sakit iya tapi Oke aman Hai alright good sekarang enggak sakit ya enggak dong enggak sakit sama sekali malah emang enggak tengkurap ngelihat sana ngelihat ke kanan nah ke mesin relax hai hai eh kok ngamuk geli Enak banget Lebih parah dari aku, Mi Tidak Oke Kok geli ya? Tiga Tidak Baiklah, bagus Nanti besok-besok sama aku bernin di gc Ini apa yang? Gini Habis kepas tangannya loh Oke Nah ini aku Ini gak boleh dicobain sendiri Iya guys, please jangan Lakukan keretak abal-abal di rumah Oke Oke Jadi Ini gak apa-apa? Tidak kelihatannya ke arah sini, kamu relax aja Ini gini nih Set Kesini nih, bengkoknya disini ya Iya kan? Ini yang kamu bilang kan? Ke arah kanan tapi ini Oke, tunggu Kamu kasih tau aku Bagian nanti yang kamu ngerasain sakit ya Hmm Lebih kayak apa ya? Ngilu Ngilu Alright Nah ini sakit Ini ya Tau kenapa ini sakit Kenapa? Ini awal bengkoknya nih Ngerti gak? Yang paling Kalo Dia walaupun bengkok kesini kan disini udah begini Hmm Tapi disini tekukan terbesarnya nih Oke, kita coba angkat kaki dulu ya Ini pertemuan sacrum sama tulang belakang L5 Kamu angkat, jangan dibengkokin Angkat Set Turun lagi Angkat lagi Oke, bagus Turun lagi Sebelahnya Berat nih Ini agak berat ini ya Karena ketekan itu ya Kirinya lagi Coba kiri lagi Sampai paling tinggi Oke, bagus Kanannya Oke Bisa cuman agak berat ya Berat Kita rilis sedikit Pressure disini Maaf Oke Gimana? Aman kan? Aman Kalo sakit kasih tau ya Itu agak sakit sih Iya Alright Sakitnya tuh kayak gimana? Sakit Lino Alright Coba angkat lagi Ambil tinggi lagi Alright, turun lagi Naik lagi Oke, memang ini nih tulang ini Wow Aku gak nyangka kalo bakal seberasa ini Tapi mudah-mudahan Kita bisa dikit-dikit Kita mulai adjustment dari tengah ke atas Nanti kita work on the bottom Turun lagi gak apa, liat ke arah sana Ini lemesin Ini lemesin Tarik nafas Buang Abis Abis Nah, hampir habis gitu ya Nice Good Tarik nafas Buang Abis 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 napas breathe napas buang abis, 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 abis oke alright good gimana so far aman? aman enggak apa tetap di posisi dulu mau lihat lagi, mau ngerasain lagi yang dari atasnya aku lurus nih ya terus di samping tulang ini sebenernya kalau kita tarik kawasnya ini kelihatan nih garis yang aku tarik nih nah tadi disini nih udah mulai keluar jalur nih ini masih masuk nih nah sekarang baru baru mulai nih tuh nih berarti udah lebih lurus nih ini masih masuk dikit nih tadi disini udah diatasnya kalian bisa ngelihat gak sih kalau aku gini nih ada garis nih yang aku tarik tadi dari jari kelihatan gak sih ini bekas jari aku nah ini baru mulai nih diturun disini nih ini udah much better banget alright lihat ke arah sini lebih ringan juga enak lihat ke arah sini pakai bantal oke tangan disini ini pegang ntar ini pegang tangan kamu oke there you go dia memang pengen kembali ke posisi napas buang oke it's okay tadi itu yang pertama tuh dia udah bunyi sendiri tuh dia rasain ya nggak nggak aku ringgapan dong oke enggak sih balik arah lebih ringan oke relax 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 napas buang there you there you go alright breathe 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 legain napasin oke tangan eksin ke badan enggak kayak gini liat kiri liat kiri liat kiri terus liat kiri ini jepit jangan ikut ngangkat terus 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 oke ntar ntar oke enggak terlalu lihat kanan lihat kanan lihat kanan lihat kanan lihat kanan terus oke hmm enak enak nah sekarang baru tiduran lagi kepala disitu bismillah 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 ini better nih lucu banget ngeliat mereka tuh kayak serupa tapi gak sama gitu ngerti gak sih tapi kalau aku pribadi udah pasti gak tau mereka sisters gitu kayak kayak setipe tapi beda kalau sakit rambut di ketarik kasih tau ya kadang karena ada rambutnya mau lagi sakit karena ketarik oke lepasin bahagia ini dia dipijipin bahagia cuman abis naik gunung belum dipijipin ini sih yang harusnya lepas banyak strain walaupun tadi yang pas adjustment bagnya tuh udah fix akan membuat space lebih enak buat yang kebawahnya hehehe asisten ke rumah hari ini banyak loh abis itu tadi bawa kamera suruh pegang Ruben gak usah masuk BK pinggain kamera hehehe murah lagi bayaran hehehe 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 maaf ya oke tenang relax breathe normally aku bakal stretch aja nafas nafas buang hehehe nafas hehehe 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 butuh sekali lagi hehehe one more time turun dikit lagi hehehe kamu kamu agak lebih keras pegangnya hehehe oke hehehe nahan eh sorry hehehe 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 tahan ya nafas buang hehehe oke alright gak apa-apa yang penting we release tension itu yang terpenting sih kita ngelepasin tension kayak jalan gitu dari ini iya kita ngelepasin tension coba kita rasain your back lagi coba tidurin lagi oh my gosh jauh dong oh my god ini bathroom banget jauh banget aku nyesel banget ya tadi gak suruh Susan ada Susan Pan yang bisa ngerasain ngerti gak sih gak tadi maksudnya sebelumnya iya sebelumnya tadi tuh disini nih disini kita udah mulai ke kanan nih ini aku masih bisa lurus ke bawah ngerti gak sih walaupun lebih neken ke jari sini aku tapi oh my gosh much better dan ini gak ada yang sakit loh sekarang beneran iya oh nice wait wait belum ini kamu menyesal gak melihat aku untuk first ini udah lumayan banget ya kan gak bisa langsung first time langsung beres yang penting setelah adjustment ini kamu stretch biar apa karena otot-otot sekitar kamu tadi tuh udah udah kegeser sama tulang kamu kan tulang lebih dominan otot ngikutin nah sekarang pada saat tulangnya udah kembali geser kamu butuh otot yang tadi udah kedua orang untuk oke gue kembali nih maintain posisi ini 3 minggu lagi kita benderin tulangnya lagi otot yang deken lagi sampai akhirnya normal semua bendiri gimana enak kan emang biasanya langsung ngunci ya pasti fix dengan kemiringan tadi pasti kamu kayak gitu ngunci banget oke kamu di sini ini gerakan yang tadi aku bakal kunci tangan aku disini tangan kamu di atas tangan aku terus kamu jepit terus kamu tekan ya eh buka dulu oke oke kamu jepit di bawahnya kalau bisa di atas tangan aku jangan di bawah rambut jangan di atas rambut kamu nah oke lihat ke bawah tahan oke oke alright wow guys jujur ini kayak pasien pertama yang aku ngerasain tulangnya beok kayak gitu gitu kan tapi aku senang banget setelah beberapa adjustment tadi aku ngerasain banget bedanya karena aku bener-bener pas awal aku kaget biasanya aku ngikutin tulang itu paling-paling ada tulang yang sedikit misalign 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 tuh dari berapa banyak ruas tulang ada satu yang ke kanan ada satu yang ke kiri tapi pas tadi pas sampe mulai ke lumber kamu itu mungkin starting dari L1 ya itu tak tak iya iya langsung kayak belok gitu gila aku mampir ulangnya aku pastiin bener ternyata terus udah gitu aku coba pakai jempol juga aku ikutin terus ulit ke bawah yang harusnya tiap ruasnya di antara dua jempol aku lama-lama jempol kanan aku mulai di atas ruas tulang gitu loh tapi setelah adjustment it's much better iya gitu aku bisa bilang mungkin kalau kamu X-ray sekarang akan jauh berbeda sama pas kamu kecelakaan tapi sekarang tugas kamu adalah untuk maintain satu biar apa karena pada saat tulang bergeser otot kan ikut ngikutin gitu kan nah dia sekarang lagi di beneri nih udah bergeser nih yang tadinya bengkoknya lebih parah sekarang udah berkurang otot ini harus neken lagi stretching ke bawah naik mungkin bisa exercise-exercise back tapi gak usah terlalu berat buat strengthen your back gitu ya nah nanti kalau itu udah terjadi mudah-mudahan otot udah mulai menekan lagi tulangnya untuk posisi yang lebih better nanti 3 minggu lagi harapan aku nih sama hal kesusahan tadi dia gak berubah jadi semula lagi masih dalam kondisi sekarang terjaga untuk kita repair lagi 3 minggu lagi ya tapi gimana tadi rasanya tadi kan berat banget duduk juga udah mulai sakit tuh tadi aku aku tiduran aja tadi udah sakit karena mungkin nonjol kali ya setelahnya terus tadi pas udah ditektek ringan lebih enak ya lebih enak lebih rileks tapi kamu hebat banget sih kamu hebat banget bisa hidup dan tenang dengan injury seperti itu serius pasti lah dengan injury kayak gitu itu udah pasti itu men itu bukan main men itu gila men tapi hebat mudah-mudahan makin sehat lagi makin enak lagi ya amin 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 please let me know update aku dan 3 minggu lagi ditunggu nih Sabrina dan sukses juga dengan apa elektronik elektronik skuter championship championship elektrik skuter championship ya kita doakan di Eropa ya kan ada atlet dari Indonesia yang berprestasi lancar dan jangan jatuh lagi please susah sih tapi hati-hati oke hati-hati kebanyakan orang udah cedera kayak dia that's it i quit udah gak mau balap-balapan lagi tapi ini cewek satu wah gila sih hebat top banget sukses ya amin 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 oke thank you juga buat temen-temen pencipta kretak abal-abal ini episode bersama Sabrina Sameh ditunggu episode episode berikutnya jangan lupa like, share, comment dan please subscribe bye everybody bye bye